assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sahabat taubat semua viral di media sosial seorang pendeta cantik di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku mengucapkan syahadat karena mengakui mendapat hidayah setelah mendengar suara azad seperti video yang diunggah oleh akun Twitter at Yanni Arsim pendeta wanita itu mengucapkan syahadat disaksikan oleh jamaah di masjid dan masyarakat di desa Fatholo kejadian ini juga terjadi pada Jumat 8 Oktober 2021 yang lalu kata Cynthia de Fretes seorang mu'alaf tersebut saya bertahan tangan di bawah ini nama Cynthia de Fretes usia 26 tahun pekerjaan pendeta saya mendengar suara azad berkemandang saya merasa mendapat hidayah dari Allah hal itu terjadi tepatnya satu tahun yang lalu pada saat itu timbul keinginan besar dalam hati saya untuk menjadi seorang mu'alaf hujan dia saat membaca surat pernyataan di hadapan ustad dan semua jamaah Cynthia mengenakan jilbab dan kamis putih itu mengakui tidak ada paksaan dan bujukan dari pihak manapun untuk dirinya untuk memeluk Islam dia akui memeluk Islam atas ganda hatinya kata dia tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk memeluk agama Islam dan dengan ucapkan dua kalimat syahadat di hadapan jamaah bahkan saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah sehingga nama dia setelah menjadi seorang mu'alaf yang mengeluk agama Islam diganti menjadi Sinti Rahmah Fadillah semuanya disambut suara tambir Allahu Akbar semua jamaah Ya Allah saya akan menaati dan menghasilkan syariat agama Islam kata dia semoga Allah memberikan topik dan hidayahnya Semoga seluruh saudara kita yang ma'alaf mendapat hidayah dan selalu menjadi landasan bimbingan bagi dirinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh